Bukannya romantis tapi malah bangis sepasang kekasih ini bunuh dua ABG. Sepasang kekasih berinisial KM-17 dan S-16 dengan sadis melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri, A-17. Kedua tersangka menjalani rekonstruksi yang digelar Polres Pekalongan Kota hari ini, Pantauan Detikkom. Rekonstruksi digelar di bantaran Sungai Klegok Rapyak dan Kompleks Kantor Satres Kirim Polres Pekalongan Kota. Tersangka memperagakan 35 adegan dalam reka ulang dari aksi pembunuhan yang terjadi pada Rabu 15.7 lalu. Menurut Kasatres Krim Polres Pekalongan Kota AKP Ahmad Sugeng, dari berita acara dan reka ulang tersebut, sudah ada perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka KN dan S. Kita gelar rekonstruksi ada 35 adegan. Tidak ada temuan baru dalam rekonstruksi ini. Apa yang disampaikan sama dengan reka ulang ini, kata Ahmad Sugeng, Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Rekonstruksi ini adalah teknis penyidik dalam melakukan penyelidikan. Kita dapatkan gambaran dan untuk mencocokkan dalam berita acara tambahnya. Dalam rekonstruksi, terlihat adegan sepasang kekasih itu pesta minuman keras miras jenis Ciu sebelum melakukan aksi Sadesnya. KN, S dan temannya minum Ciu di sebuah pos ronda. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat korban A mendatangi KN dan S ketiganya kemudian berboncengan naik motor milik A. Mereka sempat berhenti di rumah KN untuk ambil baju, kemudian ke Stadion Hoegeng, dan ke rumah teman KN. Selama bepergian bertiga itu, di luar sepengetahuan A, KN sempat bertanya ke S apakah betulah yang akan dibunuh. Ya, ada perencanaannya pembunuhan, kata Ahmad Sugeng. Rencananya dieksekusi di Stadion Hoegeng. Oleh S diarahkan ke bantaran sungai Klego. Sambungnya, KN kemudian minta diantarkan A ke bantaran sungai Klego untuk buang air besar. S menunggu di rumah teman KN. Sesampainya di bantaran sungai, KN dan A sempat mengobrol. Bahkan, KN juga sempat buang air besar di lokasi. Usai buang air besar, KN duduk mendekat dia dengan sadis. KN langsung menusuk tubuh A berulang kali memakai pisau dapur yang sudah dibawanya sejak awal. Korban sempat melawan namun akhirnya tak berdaya dengan luka tusukan yang dialaminya. Melihat korban tersungkur, KN kembali menusuk korban dan menginjaknya. Sebelum akhirnya kepala korban ditutup semak-semak. Pelaku kemudian kabur membawa motor milik korban. Setelah beraksi, KN lantas membawa motor milik korban dan menjemput es di rumah temannya. Keduanya kemudian kabur ke Stadion Hoegeng, kota Pekalongan. Dalam rentang waktu sebelum diamankan polisi, KN mencoba menjual motor milik korban yang diposting ke sejumlah grup jual-beli di Facebook. Sementara itu, turut hadir dalam rekonstruksi ini dari pihak Kejaksaan, Bapas Dinas Sosial, dan pengacara pelaku yakni M. Soleh Supriyono. Rekonstruksi berjalan lancar. Kita ikuti adegan demi adegan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan pelaku pada kami, kata Soleh. KN bijerat dengan pasal berlapis. Di antaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 365 Ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan kekasihnya yakni S. 16 dijerat dengan pasal 56 KUHP karena diduga turut serta membantu terjadinya kejahatan tersebut. Sebelumnya, mayat korban A itu ditemukan warga pada Kamis 16.7 pagi. Saat ditemukan kondisi mayat ABG itu bersimbah darah dan ada sebilah pisau yang tergeletak di rumputan. Dari penyelidikan polisi diketahui A merupakan warga kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Polisi pun melakukan penyelidikan dan menemukan belasan luka tusuk di tubuh korban. Meninggalnya karena dibunuh dari keterangan dokespolda jateng tadi. Ada 11 tusukan di tubuh korban, kata Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egi Adrian Suwes saat ditemui detik kom di RSUD Bendan Kota Pekalongan, Kamis 16.7. Selain itu, kepada polisi, KN dan S juga mengakui melakukan pembunuhan lainnya. Kalau dalam pengakuan di BAP ada pengakuan pembunuhan, kata Kasatrias Krimpolres Pekalongan Kota AKP Ahmad Sugeng kepada detik kom. Senin 20.7, kasus pembunuhan yang dimaksud yakni korban SR-14 warga kecamatan Pekalongan Timur yang mayatnya ditemukan pada Jumat 24.4 silam. Kepada polisi, kedua tersangka mengakui mengincar motor korban. Ia dua-duanya, kata Ahmad. Ia dua-duanya, kata Ahmad.